Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siapa-siapa di bulan September ini Di Galeri Senapan Angin akan mengadakan Promo besar-besaran Dimulai itu ada promo Cici Gudang Dari Senapan Angin Monster dan juga Senapan Angin Predator Standar Ada juga class pack untuk 7 jutaan Untuk Senapan Angin Unit Fixer Dan promo Fulsa dan promo Fulsa Untuk Senapan Angin Bocak FF Dan juga ada promo Fulsa dan promo Fulsa Untuk Senapan Angin Predator Fulsa Dan juga ada promo Fulsa Promoter dan promo Fulsa di setiap Unit Senapan Angin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, kembali lagi dengan aku Di Galeri Senapan Angin Di sini saya akan mengadakan Bebagai hal yang berkaitan dengan Senapan Angin Di antaranya itu ada review Terus aku hasil cek gudang Dan juga ada rekomendasi Senapan Angin juga Dan di video kali ini saya akan merekomendasikan Untuk 2 Senapan Angin yang ada disini Kita akan bahas untuk spek-spek Senapan Angin Di sini dan sebelum saya merekomendasikan Untuk Senapan Angin Dan saya doakan menyapa kalian yang ada di rumah dulu Gimana kabarnya? Saya doakan baik-baik saja Sehat selalu dirancarkan riskinya Dan pastinya dipanjangkan umurnya Amin Dan saya doakan Semoga jika kalian turun terus Biar kalian bisa membeli Senapan Angin Yang ada di Galeri Senapan Angin Dan untuk kalian yang diperhatikan spek-spek Senapan Angin Yang akan wajib menonton terus video ini Sampai habis Dan pastinya jangan lupa di subscribe Kita mau saja untuk mereviewnya 2 Senapan Angin Di sini ada 2 Senapan Angin Efek Air Gens Kita akan mereview dari larasnya dulu Untuk bagian yang penting ada bagian laras Untuk asa ini menggunakan laras Jumajer Yang pastinya sudah dilengkapi dengan serambang Yang mempunyai OD22 Di sini ada 2 serambang Ada serambang yang berwarna hitam Dan juga ada serambang berwarna oranye Dan untuk panjang larasnya Panjangnya itu 60 cm Alurnya 12 cm Dan 12 cm Dan 14 cm Dan di ujian ras Pastinya ada bagian penutup laras Dan penutup laras itu sebagai variasi Tapi bisa juga kalian itu ganti menggunakan peredam Intinya kalau kalian sudah siap-siap Kalian bisa banget gantinya dengan peredam gitu Dan di bawah sini Di bawah sini ada bagian tabung Tabung ini menggunakan tabung venom 500 cc Bukan menggunakan tabung GSM Tapi di sini menggunakan tabung venom Daung di antara larasnya tabung ini sudah dilengkapi dengan 1 cincin laras Yang fungsinya itu sebagai memperkuat Atau memperikat antara laras dengan tabung Sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu Semisal kalau di sini tidak ada cincin laras Pastinya laras dan tabung yang akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berburu Itu pastinya tidak akan tepat sasaran Makanya di sini dilengkapi dengan cincin laras Agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu Intinya akan aman banget kalau sudah ada cincin larasnya Akhirnya akan aman banget dan pastinya tidak akan goyang saat kalian gunakan untuk berburu Bagian pengisian angin Bagian pengisian anginnya ada di sebelah sini Ada di sebelah sana Dan untuk pengisiannya itu sudah menggunakan mini kopler Untuk pompanya menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak mempunyai pompa PCP Kalian bisa pompanya dengan kompa kompresor Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin Pastinya ada di manometer Untuk manometernya ada di sebelah sini Dan untuk kapasitas anginnya itu pastinya di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Intinya kalau misalnya anginnya sudah mencapai 1000 Itu buruan yang kalian isi Jangan sampai di nolkan Biasa penangin kalian itu pastinya tetap awet Dan untuk tabungnya tidak mudah bocor juga Setara aja jangan sampai dilepihkan Apalagi di nolkan Antinya agar senapan anginnya itu pastinya awet banget Dan untuk tabungnya tidak mudah bocor juga gitu Kita bahas ke bagian chambernya Chambernya ini menggunakan chamber dulu Seri 6 semi-siansi Tapi untuk dalamnya itu sudah menggunakan dalaman stainless Dan untuk di atasnya chamber itu pastinya sudah dilengkapi Dengan remounting atau penaruh Kalau kalian taruh terus Seperti adanya di atas chambernya sini Untuk bagian pengisian Untuk bagian pengisiannya ada di tengahnya chamber sini Dan untuk pengisiannya itu ada 2 pengisian Kalian bisa isi dengan magazine Juga bisa diisi dengan single shoot Ini ya kalau kalian suka yang magazine Bisa diisi dengan magazine Tapi kalau kalian suka yang magazine Bisa diganti dengan single shoot saja Mudah banget untuk diatur sesuai selera kalian Yang bisa diganti dengan magazine juga bisa diganti dengan single shoot Yang ada 2 pengisian ya Kalau di belakang sini di apa namanya Sampingnya chamber itu ada bagian tarikan Namanya tarikan Tarikannya ini sudah menggunakan tarikan sheet lever Bukan lagi menggunakan tarikan galer Tapi di sini menggunakan tarikan sheet lever Intinya kalau sudah menggunakan tarikan sheet lever Pastinya akan henteng banget Pastinya akan ringan banget Saat kalian gunakan untuk berguruh gitu Ya untuk di belakangnya chambernya Ada bagian setelan power Dan setelan powernya ini bisa kalian putar ke kiri Untuk small game dan juga ke kanan big game Atau yang big game itu untuk burung besar Dan yang small game itu untuk burungan kecil Intinya jangan sampai kembali Kalau menggunakan setelan power Yang big game yang besar Dan untuk yang small game itu yang kecil Misalkan burungan kecil Untuk kayak burung, tupai, dan lain sebagainya Kalau yang big game itu burung yang besar Yang berkaki empat Misalkan kayak baby, biawa, dan juga lain sebagainya Intinya jangan sampai kembali Kalau menggunakan setelan powernya Kita bahas ke bagian bawah sini Untuk dibawah sini Kalau ada bagian trigger Untuk triggernya ini menggunakan trigger max Karena senapan angin ada dua trigger Ada trigger dan juga ada trigger max Tapi kalau senapan angin ini sudah menggunakan trigger max Dan sudah ada trigger itu masih sudah dilengkapi Dengan safe trigger atau pengaman picu Yang fungsinya harus sebagai pengaman Untuk senapan angin ini agak tidak dipakai sembarang orang Misalkan kalau senapan angin ini dipakai anak-anak Itu akan bahaya banget Karena senapan angin ini bukan mainan Intinya kalau kalian juga sedikit lagi Gunakan senapan angin ini yang aman saja Dengan menunjukkan pengaman picu Atau safe trigger saja Agar aman dan pastinya tidak dipakai sembarang orang Kita bahas ke bagian belakang Kita bahas dari bagian popornya Untuk popornya ini menggunakan popor tombol Atau popor klasik yang terbuat dari bahan kayu Mau ini sehingga lebih awal dan pastinya tidak mudah patah Dan popornya ini belum di finishing masih berwarna putih Dan untuk di sebelah sini Dan di sebelah sini itu ada bagian setelan pipi Yang pastinya bisa dinaik turunkan Yang bisa dinaik dan turunkan untuk sesuai selera kalian Jika kalian inginnya lebih tinggi bisa di aluskan saja Kalau tidak suka yang lebih tinggi diturunkan saja Yang mudah banget untuk diatur sesuai selera kalian Dan di belakang sini ada bagian sandaran bahu Yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman Dan pastinya empuk banget saat kalian gunakan Untuk bersander di bahu kalian Oke tadi sudah kita bahas senapan angin yang pertama Kita lanjut ke senapan angin yang kedua Untuk senapan angin kedua Untuk senapan angin kedua terlasnya ini sama Menggunakan laras di wajah yang pastinya sudah dilengkapi Dengan seramu juga yang mempunyai OD22 Untuk panjang larasnya panjangnya itu 60 cm Alurnya 12, ODnya 14 Jadi ujung laras pasti ada bagian penutup laras Dan penutup laras itu sebagai variasi Tapi bisa juga kalian untuk ganti menggunakan peredam Intinya kalau kalian suka yang subscribe Bisa banget gantinya dengan peredam Agar tidak bisik itu dipakai peredam saja Dan di bawahnya laras itu ada bagian tabung Untuk tabungnya ini sama Menggunakan tabung venom 500 cc Bukan menggunakan tabung gas M Tapi disini menggunakan tabung venom Dan untuk di antralas dan tabung ini sudah dilengkapi dengan satu cincin laras juga Disini ada bagian cincin laras yang fungsinya itu sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dengan tabung Sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu Kalau semisal disini tidak ada cincin laras itu pasti akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berburu Itu pastinya tidak akan tepat sasaran Makanya disini dilengkapi dengan cincin laras agar aman Dan pastinya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu Dan untuk bagian pengisian angin Sebagian pengisian anginnya ada di sebelah sini juga Ada di kebalikan dari manometernya Dan untuk pengisiannya itu sudah menggunakan mini kupler Untuk pompanya juga sudah menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak mempunyai pompa PCP Kalian itu bisa pompanya dengan pompa kembresor Itu bisa banget Ya dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin Pastinya ada di manometernya sini Kalau kalian ingin melihat kapasitas anginnya Pastinya ada di manometernya saja Ada di sebelah sini Dan untuk kapasitas anginnya itu pastinya di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Ini kalau misalnya angin sudah mencapai 1000 Itu buruan kalian isi jangan sampai di nolkan Ya senapan angin kalian itu pastinya tetap awal Dan untuk kapasitas anginnya tidak mudah berjauh juga Setara saja Jangan sampai dilebihkan apalagi di nolkan Agar aman dan pastinya untuk senapan anginnya Sudah mudah rusak Untuk kapasitas anginnya tidak mudah berjauh juga Setara saja Jangan sampai di nolkan apalagi dilebih-lebihkan Untuk chambernya ini menggunakan chamber dual seri 6 Semi-sensi Tapi untuk dalamannya sudah menggunakan dalaman baja Kalau yang harus tadi Untuk dalamannya menggunakan dalaman stylish Kalau ini senapan angin Untuk chambernya menggunakan chamber dual seri 6 Tapi untuk dalamannya itu menggunakan dalaman baja simplus Dan untuk di atasnya chamber Lepasnya sudah dilengkapi dengan lay mounting Atau penaruh teleskopnya juga Untuk bagian pengisian puru Untuk pengisiannya ada di tengahnya chamber sini Untuk pengisiannya ada dua pengisian Kalian bisa isi dengan magazine Juga bisa diisi dengan single suit juga Ada dua pengisian Dan kalau kalian isi itu sesuai selera kalian Bisa diisi dengan magazine Dan juga bisa diganti dengan single suit juga Kalau kalian suka yang magazine Bisa diisi dengan magazine Kalau tidak suka yang magazine Bisa diganti dengan single suit saja Yang mudah banget Untuk diatur sesuai selera kalian Karena ada dua pengisian Ada magazine Dan juga ada single suit gitu itu di sampingnya ada bagian tarikan tarikannya sama menggunakan tarikan silvernya 28A ini sudah menggunakan tarikan silver semua bukan lagi menggunakan tarikan gendel intinya kalau sudah menggunakan tarikan silver itu pasti akan ringan banget dan pasti akan empuk banget saat kalian gunakan untuk berburu karena terikannya sudah menggunakan tarikan silver gitu dan bagian sini di belakangnya ada bagian setelah power setelah powernya bisa diputar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game itu untuk bulan besar semisal kayak baby biawak dan lain sebagainya juga kalian semua game itu baru yang bulan kecil semisal kayak burung lupai dan lain sebagainya juga ini kalau kalian menggunakan setelah power jangan sampai kebalik yang big game yang besar dan semua game itu yang kecil gitu ya dan di bagian bawah sini ada bagian Trigger tentunya ini sudah menggunakan Trigger mark juga bukan lagi menggunakan Trigger tapi di sini sudah menggunakan Trigger mark semua dan Trigger itu pastinya sudah dilengkapi dengan safe trigger atau pengaman picu yang fungsinya itu sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang semisal kalau senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan bahaya banget karena senapan angin ini bukan mainan minyak akan sudah terlagi gunakan senapan angin amankan saja dengan memetuk pengaman picu atau safe triggernya saja minyak agar aman dan pastinya tidak dipakai sembarang orang untuk senapan anginnya gitu kita bahas ke bagian popornya untuk popornya ini menggunakan popor tombol atau popor klasik yang terbuat dari bayan kayu maluni sehingga biar dan pastinya tidak mudah patah juga ya kalau pembatasan dari bayan kayu maluni pasti awet banget dan pastinya tidak akan mudah patah dan popornya ini sama belum di finishing masih berwarna putih dan juga ada varianya di sebelah sini juga ya ada juga varianya di sebelah sini dan juga ada namanya efek argan di sebelah sini juga dan untuk popornya ini ada perbedaan ya untuk popornya ada dua itu kalau yang ini cuma ada bulan satu kalau ini ada dua pegangannya dan untuk di atasnya popor pasnya sudah dilengkapi dengan setelan pipih yang pasnya bisa dinaik turunkan setelan pipihnya ada di sebelah sini ya kalau kalian suka yang lebih tinggi bisa diataskan saja kalau tidak bisa jasukanya lebih tinggi bisa diturunkan saja yang mudah banget untuk diatur sesuai selera kalian dan di belakangnya popor ada sender dan bahu yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pastinya ampuh banget saat kalian gunakan untuk bersender di bahu kalian tidak akan nyaman banget kalau pembuatannya itu sudah dari karet mentah gitu kita sudah kita bahas untuk spesifik dua senapan angin ini sekarang kita akan bahas untuk harga-harga senapan angin ini untuk harga senapan angin yang pertama harga cuma Rp4.300.000 saja kalau yang senapan angin yang kedua harga cuma Rp4.200.000 saja menurut senapannya itu sama cuma bedanya ada di chambernya dan juga ada di popornya itu ya dan untuk kalau kalian kalau ingin membeli senapan angin kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini saja dan untuk kalian kalau membeli senapan angin ini pasti sudah dilengkapi dengan tujuh kelengkapan dan di anak kelengkapan itu ada tas tali sandang gantungan puluh-puluh tes magazin perdem dan juga ada STKS nya juga dan juga ada bonus tambahan yaitu ada pompa dan juga ada tele disini ya dan untuk kalian kalau minat dengan senapan angin hubungi saja nomor yang ada di bawah ini kalau tidak ada di bawah ini yang hubungi nomor atunin saja kita sudah kita bahas untuk spek-spek senapan angin ini sekarang kita akan bahas untuk keunggulan dari dua senapan angin ini untuk keunggulan dari dua senapan angin ini untuk keunggulan itu ada di larasnya untuk larasnya itu menggunakan laras yu majanya kalau kalian ingin menembak dengan jarak jauh itu kalian gunakan saja untuk laras yu majanya intinya mantap banget untuk tembakannya dari jarak jauhnya juga dan disini itu ada garansinya juga garansinya itu ada dirasnya juga dan untuk rasnya untuk garansinya itu di dua minggu saja dan untuk ditabungnya itu garansinya di satu bulanan dan untuk packingannya disini itu menggunakan packingan kayu sehingga itu lebih aman dan pastinya tidak akan mudah lecet karena membuat karena packingannya itu dari kayu ya ini akan aman banget dan sampai ke rumah kalian dan untuk kalian kalau ingin membeli senapan angin ini hubungi saja nomor yang ada di bawah ini ya di bawah ini saja yang atas menggunakan chamber dalaman stainless kalau yang kedua menggunakan chamber dalaman baja dan untuk kalian kalau membeli senapan angin warisnya kalian sudah mendapatkan tujuh kelengkapan dan di antara kelengkapan nya ada tas tali sandang gantungan puru pelu tas magasin peredam dan juga ada STKS nya juga dan ada dua tambahan lagi ada disini ada tele dan juga ada pompanya juga dan untuk disini itu ada di seluruh Indonesia kecuali tiga wilayah dan di antara wilayahnya itu ada Papua Maluku dan juga ada NTT juga ini kalian yang dilupak tiga wilayah itu cepat-cepat di order jangan sampai kehabisan promonya dan juga tidak kehabisan untuk senapan anginnya dan untuk kalian kalau ingin membeli senapan angin ini hubungi saja nomor yang ada di bawah ini saja kalau tidak ada di bawah ini hubungi nomor admin saja untuk cara pembayarannya ada dua cara ada cara COD dan juga ada cara transfer juga misalnya COD pastinya gampang banget kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat anda jika kalian tidak mengirim foto KTP kalian bisa dikenakan DP sebesar Rp100.000 saja untuk anda jadi ke seriusan anda dan untuk telah transfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi itu sedikit rekomendasi dari saya jika kalian suka dengan videonya jangan lupa di like untuk klik penyesalan bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini saya dia pamit untuk diri wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati